Intro Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pemisah dimanapun anda berada Kali ini agak melenceng ini Tetapi saya yakin ini saling berbagi Untuk saling berbagi ilmu, pengalaman Kemarin 3 hari yang lalu Dikabari, diminta itu tolong Oleh bos Chandra Katanya dicurigai KWH-nya agak error Blank kok bodoh sekali Maka di kali ini kita cek Ayo Assalamualaikum bos Alhamdulillah Gimana bos kemarin KWH-nya Jadi gini pak Kalau KWH memang ya terkadang bisa blank Tetapi kalau KWH itu blank Bisa minta ganti ke PLN pak Tapi kita cari Dimana Penyebabnya kan kita cari Penyebabnya Kita tidak Bapaknya saling Tidak merugikan intinya Kita cari dulu Baru kita Kalau tidak tahu penyebabnya Memang KWH kita boros Tidak akurat Bisa minta ganti ke PLN Jadi tidak ada Intinya tidak ada Saling merugikan Semuanya Intinya yang terpenting Saling menguntungkan Oke guys Kita cek dulu Ini bisa dimulai pak Bisa Kita sterilkan dulu pak Semua cabutin semua pak Oke siap Kita tes Oke guys Nanti kita cek Disuruh sterilkan dulu Cok-cokan Lampu-lampu Dimatikan semua Kita lihat disini Jadi begini pak Kalau disini Ini listrik pintar pak Namanya Listrik pintar ini Sudah pintar kali pak Disini sudah Tersedia semua Kalau yang Macam sinyal itu pak Gampang macam sinyal itu Itu adalah Tanda Pemakaian kita Jadi itu sudah Tidak ada pak ya Oh iya Sudah muncul pak ya Bisa didekatkan Sudah tidak Ada sinyal muncul Timbul di luar Jadi Kita Kita cek Instalasinya Bagus atau tidak Semua sudah dicabut pak ya Sudah dicabut Kita cek Kita tekan 47 Enter Berapa itu 0 Jadi Instalasi Bagus Dinyatakan Instalasinya Bagus Tidak bocor Oke guys Instalasinya Bagus Tidak bocor Jadi Kenapa Terus Kita Cek dulu Selama ini Memakai Apa aja pak Memakai Standar sih Suatu Rukas Tidak bocor Dukas Mechikom Dispenser Dispenser On terus Jadi Kita Lihat pak Dispenser dulu pak Berapa pak Kita Coba kita masuk ke rumah Bos Chandra salut dengan Bos Chandra beliau ini memang tampang preman tetapi jiwanya netral Oke kita disini lah disini semangat yang omnya Pak yang terus satu aja ini apa-apa ini kita cari solusinya penyebab mana yang apa kita cek dulu Pak ya dispenser yang yang mana hidup ini semangat ya ya semangat Oke ini lupa Bapak kita cek wadnya kita tengok wadnya berapa terkadang permasalahan boros itu memang kita di listrik pintar itu harus kita pantau terus sekali-kali satu bulan sekali kita cek ini banyak enggak ada sini ya keterangannya berapa Watt Hai enggak ada tulisannya berapa Watt tetapi kita cek di sana berapa Watt nanti muncul Oke ini 24 jam mbak ya ya 24 jam kita catat Pak nanti kita bisa berhitung mbak jadi oke oke kita cek pemakaian dispenser satu dari dan bereh di hidupkan 24 jam berapa Watt 3 337 3030 kita cek ulang lagi ini 338 330 300 jadi kita ancapkan kulkas berapa watt kita tengok kulkas berapa watt 87 watt 87 watt 87 watt oke jadi begini pak sudah jelas bahwa memang di pemakaian kita coba lagi kita perhitungkan pak biar kita clear kita kupas coba bapak hidupkan yang setiap malamnya ancapkan semua pokoknya mulai jam 5 sampai jam apa yang hidupkan lampu-lampu entah apa semuanya lebih banyak kita hitung jadi bisa kita perhitungkan berapa watt pemakaian dimana letaknya oke kita hidupkan pemakaian di 12 jam mulai jam 6 sampai pagi kita hitung oke kita hitung pemakaian mulai 12 jam mulai jam 6 sampai jam 6 pagi berapa 280 watt 280 watt dikali 12 jam dikali 30 7 hari 7 hari 23 meter itu malam saja jadi sudah clear maksudnya ini sudah bisa diterima kenanya di pemakaian kalau kwh ini akurat kita tadi kita cek 0 posisi 0 tidak ada bukan 0 jadi kalau bapak menghemat lampu-lampu ini pak cari yang warnanya rendah yang light itu biasanya 11 watt sama dengan 45 watt berarti kita menghemat dalam 1 detik itu menghemat 30 watt yes yes jadi mari selamat pemirsa kita berhemat untuk menyelamatkan bumi berhemat energi untuk menyelamatkan bumi oke terima kasih selamat menikmati